Oke teman-teman ketemu lagi sama saya suapet walang matur sendiri tuangan ini kali ini teman-teman kita mau mencari keong atau tutup-tutup keong-tutup keong-tutup nah sekarang mau cari keong atau tutup rencana mau tak masak ala ala suapet walang dan ini nah ini sekarang kita udah maskeran karena panasnya ini minta ampun jadi biar tambah hiring masih ada keong jawa atau keong sawah yang asli temen-temen jadi keongnya itu hitam-hitam nih kecil-kecil tapi hitam enak kalau ini ternyata keongnya di sini masih melengkapi keong-kecil ini ternyata keongnya di sini masih melimpah karena di sini pengairannya juga masih teratur dan ini musiman sekarang lagi musim panen ini gedul ini eh nyuruh saya ke sini katanya banyak keong sama belut ada selintang ya Oh itu teman-teman di bawah itu ada waduk atau bendungan pada selintang kelihatan dari sini tapi ini cuaca kurang mendukung karena juasanya agak gelap-gelap menduk sedikit jadi agak semoga jangan hujan ya orang bikin kayaknya terus orang hujan di belut nah itu temen-temen kalau di belut di kompon api beluti ini ini nggak ada porang weh ini udah di Indonesia udah di Indonesia udah di Indonesia udah di Indonesia ini cara mencari belut jadi kita mendongkel-dongkel ini teman-teman dapat belut ini ini dapat belut ini asli teman-teman bukan settingan ini teman-teman tapi masih kecil-kecil padahal di padai nanti bisa dipelihara di mulut ini teman-teman susah tempatin mencari makanan mencari makanan mencari makanan lagi mencari makanan di alam liari sampai kurus ini teman-teman ternyata disini masih banyak diawak ini karena apa karena sore dari pagi enggak dapat masak jadinya agak kurus ini teman-teman ini kalau mau lari disini agak kesulitan karena apa ini bekas panen padi panen padi ini menyulitkan dia untuk berlari tapi kalau di alam eh di tempat terbuka ini akan geji sekali jarang-jarang bisa ditangkep kalau lari ini teman-teman untuk menawahi dari orang sawah orang kena naik orang sawah orang bakal kena ini teman-teman ini juga sebenarnya teman-teman sebenarnya saya tegaskan kalau biawang itu memang termasuk hama seandainya ternak itu bisa menyerang ternak juga perikanan juga ikan kalau di tempat-tempat perikanan itu jadi biawang ini teman-teman sebenarnya itu memang hama jadi seandainya teman-teman yang disana ada yang komentar ini itu ini itu tapi sebuah petualang dan teman-teman punya prinsip kalau biawang itu sebenarnya memang hama hama petani juga ini kebetulan teman-teman disini kan banyak yang lagi panen pari tadi jadi biawang itu berkeliaran atau berkembang biak disini masih banyak sekali karena itu bawahnya itu apa bendungan itu teman-teman bendungan bendungan mata sincang dan juga banyak sekali petani-petani disini ada yang lagi mencangkul ada yang lagi panen padi dikit kecekel baik dikit kecekel baik tapi bisa dimasak ya 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 ini binatang ini teman-teman ini binatang kalau dulu itu kalau dulu saya menama ini lariangon ini biar bisa buat pengobatan anak kecil yang masih ngompol seandainya kamu ngompol bisa dimakan ini nanti kalau udah makan ini nggak sembuh gampang teman-teman beli pempes teman-teman nanti bisa pakai pempes oke teman-teman kita akan pertalang selanjutnya nanti kita mau nemu apa lagi karena ini di alam liar oke let's go oke 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 Bapak, belut Belut Masih mini juga Belut Belut Belutnya masih kecil-kecil Jadi nanti Kalau dapat agak lumayan banyak Bisa diperlihatkan Buat apa Buat ternak Nah ini teman-teman Kebetulan disini lagi Orang-orang lagi sibuk panen padi Kita panen belut Ini teman-teman Agak lumayan Baborin teman Ini besar-besar nyawal disini teman-teman Silahkan Teman-teman Kita buruk Belut sama keong Atau tutut Sudah dapat Lumayan banyak Nanti mau dimasak Teman-teman Masak ala-ala Di sawah jadi gagal teman-teman Ini Sudah hutan gede Sama itu ada Petir juga Nah kita pulang Langsung mau matak dirumah Itu malah udah Nanti bagi Itu Jadi kita nanti Masaknya keong Di rumah ada Karena Ini Di sawah hutan gede Sama petir Jadi lebih baik pulang Ini Malah Tambah gede Oke teman-teman Tunggu Kita lanjutkan Nanti Pada waktu Masak Keong Ala-ala Petualangan Eh Suha petualang Ini Ini Kita cuti dulu Biar Apa Lumur-lumurnya Hilang Nah ini Teman-teman Sudah bersih Ini lumayan banyak Nah ini teman-teman Mau direbus dulu Nanti akhirnya Rebusan yang pertama Itu dibuang Kalau Enggak dibuang Nanti biar Untuk minum itu Biar 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 cepat sembuh Soalnya ini Lagi Pusing Jadatnya Pergi Jadatnya 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 Oke teman-teman Ini Perbusan pertama Udah Setengah mateng Belum mateng Ini baru berapa persen Kita Tiriskan dulu Atau Dituras Ini Diganti air Teman-teman Ini Jadatnya Ditiris Nah Atau Dituras Waktu ini Enak Ini Ini Tentunya Pada berenang Teman-teman Tadi Berenang Di Sawah Sekarang Benar Di Wajar Dan Ambil Teman-teman Lebih enak lagi Dikasih jamur Teman-teman Tadi Pulang Ada Jamur Di Jalan Jadi Kita Ambil Buat Bumbu Sekalian Nanti Rasanya Bukanya Oke teman-teman Ini Ternyata Tututnya Udah Mateng Rasanya Juga Guri Kita Makan Pakai Nasi Nah Ini Teman-teman Saya Mau Pakai Nasi Tapi Tidak Apa Kurba Mau Rasa Kuahnya Teman-teman Ini Teman-teman Kuahnya Itu Di Makan Pakai Nasi Burih Mantep Memang Benar-benar Mantap Memang Mantap Teman-teman Tentang Mantep Mantep Om Jadi teman-teman Teman-teman Rasanya Burih Nikmat Nikmat Mantep Tidak kaleng-ngaleng Teman-teman Ini rasanya Tidak kalah Sama makanan-makanan Yang mahal Atau makanan-makanan Yang Di kota-kota Teman-teman Om Kalau ini Sama nasinya Rasanya Rasanya Nikmat Om Ini luar biasa Teman-teman Luar biasa Luar biasa Bikin-bikin Jadi bau Amisnya itu Apa Bau lumpur Itu Tidak ada Teman-teman Ini Pas Kebenaran Karing Bumbu Ini juga Pas Bumbunya Jadi teman-teman Bisa coba Nanti Kalau yang Mau Atau yang Gemar Makan tutut Ini Juga ini Pembangkit Stamina Biasanya Orang-orang Dulu itu Kalau tutut Kayak gini Dimakan Masih mentah Teman-teman Langsung Dicuci Bersih Diambil Dalamnya Itu Langsung Ditelan Luar biasa Mantap Pembangkit Ini Rasanya Kalau ini Rasanya Gendos Teman-teman Jangan lupa Tonton terus Video Suha Petualang Untuk episode selanjutnya Petualangan Budul Channel Petualangan Reclan Channel Sub indo by broth3rmax